Setelah beberapa lamanya, akhirnya kita bisa kembali Sampaikan pada jiwa yang bersedih Begitu ningin dunia yang kau huni Meski tak ada cintamu kembali Sembaran ku bilang, udah ku hafal ke Tapi itu selain lagi Berpura-pura sempurna Sampaikan salamku pada dengen jeng Salamku pada dengen jeng Salamnya, salamnya Akhirnya, Balorang Halo para Barani Para Barani, Balorang Mania Kita bertemu kembali ini Setelah saya cek-cek, kita tidak bikin video Balorang dari bulan Maret Dari bulan Maret Sekarang sudah bulan 8 April, Mei, Juni, Juli, Agustus 5 5 bulan Setengah bulan 5 bulan 5 bulan Setengah tahun Wow, waktu yang sangat cukup Cukup untuk membuat kalian kembali ke sini dan menonton sampai penontonnya 1.400 Haa, cuma seribu Cuma seribu Begitu terus Iya, betul Karena viewersnya memang sudah dikit Tapi tidak apa-apa yang penting kita bikin saja dulu Dan Beberapa hari sebelumnya kan kita memang tidak bikin karena dikarenakan Dikarenakan Adi melahirkan Isterinya kapan Tawa? Adinya? Saya Lewat pantai Adi istri melahirkan Terus disusul Aldi yang menikah Disusul Sebenarnya bertepatan dengan film juga Iya Jadi Kita mau record di Pas Makassar itu agak sulit Padahal ini audio dibawa Audio dibawa Tapi dibawa to Dibawa to Kasih penuh-penuh cover Cuma dibawa Iya Dia dibawa Kamera dibawa Baju ini dibawa Iya Betul Dibawa semua Jacket itu dibawa Settingan baloran Settingan baloran dibawa Ini gue pake jiviki cari order Oh, berarti memang tambahan Tambahan dia cari Tawa Bukan bilang dibawa to Tidak memang kerja Padahal aktor Ih Left tiktokers Oh iya Berapa sayang? Berapa? Berapa nih sekarang? 5 juta per hari Datang Kalau 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 4 juta 700 2 jam Kalau 4 jam Bisa 9 Naga Kalau 4 juta 700 1 hari Kade Kade Yang bayar Kutannya Negara Saya Setengah 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 Ini Ini Mau dulu Nah Pokoknya Aman Jitu Pokoknya 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 Intinya Kutip Maminah Anak Kalau Tapi Banyak Betul Ini Betul Ini Banyak Itu Sumpah Dema Allah Jadi Makanya Buat Teman-teman Tiktoker Kalau Adi Lagi Live Tolong Gabung Tolong Kirimkan Saya Tap Layar Juga Berpengarut Layar Saya Tiap Suruh Gif Kirim Gif Tap Layar Saya Teman-teman Jadi Kalau Kalian Lagi Lihat Nih Fyp Ada Adi Nih Lain Tap Layar Itu Amal Jari Betul Betul Ketika Misalkan 20 Kali Tepan Terus Dia Tiba-tiba Membeli Makan Untuk Anak Membeli Popok Anaknya Dan Dipakai Dan Popok Itu Dipakai Dan Anaknya Menjadi Santri Menjadi Santri Dan Didoakan Anak Maha Al-Quran Mendoakan Orang Tuanya Masya 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 Sampai Ini Sudah Sampai Di Tahap Pekerjaan Karena Kalau Dia Tidak Live Kenapa Ditegur Sama Ditegur Sama 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 S Dia Tidak Pernah Live Ditelepot Kok Kamu Tidak Live Stand up Stand up Stand up Stand up Stand up Stand up Live Adalah jalan Live Ada uangnya Jadi Yang Bingung Kenapa Di Live Teman Teman Karena Adi Ini Sekarang Jadi Talent Sendiri Lagi Sudah Punya Akun Sendiri Dan Yang Mana Adi Juga Tidak Membantu Saya Lagi Dalam Tim Maksudnya Dulu Kan Ada Gaji Tawa Sekarang Lepas Jadinya Saya Berdiri Sendiri Sendiri Bisa Dibiasanya Mati Berdiri Ketika Live Tolong Join Dan Kalau Kalian Nonton Maple Tolong Di Subscribe Di Comment Adi Lucu Banget Atau Apa Gitu Biar Adi Bisa Survive Di Ibu Kota Ini Gitu Sih Tapi Tetap Insya Allah Baloram Bakalan Update Terus Insya Insya Allah Dan Juga Kita Bakalan Makan Dulu Sebentar Sekali Saya Tunggu 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 Dan Juga Teman Teman Kalau Kalian Masalah Kita Ada Lima Ekor Di Dalam Sini Di Ruangan Terlalu Luangan Yang Sempit Dan AC Bukan Ruangan Studio Baru Kita Pake Baju Yang Ini Saya Doble Lai Baju Saya Saya Pake Jaki Nah Ini Ada 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 Astagfirullahaladzim Ya Allah Wanya Super Terus Teman Teman Insya Allah Kita Bakalan Bacakan Lagi Cerita-cerita Dari Teman Teman Semua Kalau Kalian Mengirim Silahkan DM Betul Kirim Cerita-ceritanya Teman-teman Karena Sekarang Kita Sudah Mau Bikin Kalau Tidak Ada Belorang Berarti Tidak Cerita Betul Tapi Kalau Misalkan Cerita Horor Ada Tapi Saya Cuman Yakin Cerita Horor Horor Atau Enggak Horor Ya Kita Jadikan Horor Kok Kalau Yang Horor Betulan Oh Jangan Takut Jangan Takut Melonton Kami Karena Kami Akan Kasih Jadi Comedi Comedi Dan Kalau Kalian Mau Selain Horor Dan Comedi Ada Kisah Cinta Dan Comedi Jangan Nonton Balorang Please Nonton Keluar Main Nanti Beritinya Agak Kasar Bulan Berapa Itu Kira-kira Bulan Akhir Tahun Boleh Dibilang Akhir Boleh Dikatakan Akhir Tahun Boleh Dibilang Pd-pd-an Akhir Tahun Padal Apa X-X-1 Belum Berhitungkan Sudah Banyak Promonya Masing-masing Sebagai Gambaran Teman-teman Mapaci Ini Film Baru Keluar Film Makassar Itu Shuting Kapan Kabrat Shuting 2018 Sebagai Gambaran Teman-teman Sekarang 2023 Tapi Memang Menahan Bukan Belum Dapat Layar Tapi Ada Perhitungan Di Bulan Ini Pas Dan Kemarin Saya Sudah Nonton Mapaci Bagus Sekali Sedih Juga Komedinya Komedinya Juga Dapat Terus Pemain Pemain Nya Juga Lucu Lujuk Sekali Teman-teman Bicara Nonton Astaga Ada Di Belakang Sini Ada Sebentar Aktor Saya Sampai 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 Tuming 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 Jakar Jakar Ribu My 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 Brother Lucu Di Situ Terus Terus Ada Juga Uang Panik Dua Juga Ada Susah Lebih Dingin AC Mobil Nabi Lanji Eh Merek Kusaja Panas 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 Panam Mau Dingin Kalau Dingin 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 Bisa Dingin Harusnya Nggak Kaget Kita Begini Biasa Lihat Lima Orang Lima Orang Lima Orang Sering Tunggu Bisa Bentar Menetes Menetes KBB Menetes Hampir Menetes Itu Oke Kita Siapkan Telinga Kalian Mata Kalian Dan Juga Cari Ruangan Yang Sepi Biar Kalian Bisa Mendengarkan Dengan Saksama Dan Menghayati Cirtain Betul 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 Aldi Silahkan Sayena Oh Sayena Pasti Lamanya Masaya Sudah Tidak Tau Itu Password Yang Mana Sayena Assalamualaikum Timbal Loran Dan Berani Sebelumnya Sebelumnya Pamopora Lahir Batin 1444 Hijri Berarti Pas Lebaran Tapi Saya Awi Asli Goa Halo Ada Ceritaku Yang Berdasarkan Kisah Nyata Dan Pengalaman Pribadi Kita Mami Labeli Nanti Horor Atau Tidak Lucu Atau Menaruh Ekspektasi Betul Bagus Pintar Jadi Ini Kejadiannya Sekitar 15 Tahun Lalu Pas Saya Masih SMP Di Daerah Titi Titi Sana Sananya Sedikit Malino Lewati Kebunte Malak Kaji Kan Dia bilang Titi Titi Mungkin Tidak Bisa Dijelaskan Walaupun Itu Malak Kaji Tapi Tidak Dia Semua Namanya Tapi Dia bilang San Sananya Sedikit Malino Orang Baloran Disitu Semua Bunte Jadikan Dulu Itu Kebiasaanku Sama Nanaka Hampir Tiap Malam Sudah Isyah Pasti Nongkron Nongkron Menggitar Ya Karena Namanya Juga Kampung Dada Itu Dibilang Cafe Warkop Jadi Nongkrong Itu Dulu Selalu Di rumahnya Jitemanku Pokoknya Di antara Kita Ini Ada Mentong Yang Rumahnya Jadi Tempat Ngumpul Gambaran TKP Ini Sebut Saja Rumahnya Wahyu Wahyu Ini Punya Kakak Namanya Choli Wahyu Bagusnya Namamu Kak Wahyu Kakakmu Namanya Choli Mungkin Kakaknya Itu Dia Rusli Oh Choli Choli Betul Atau Chol Atau Ecol Namanya Choli Yang Baru Menikah Sekitar Satu Bulan Rumahnya Wahyu Rumah Panggung Yang Sebagian Lantainya Papan Dan Sebagian Yang Lantainya T Atau Bambu Yang Dipecah Oke Bale Eh Tapi Choli Ada temanku Fotografer Bagus Di Makassar Cholix Bukan Choli Bagus Terutama Area Kamar Kemudian Kamarnya Kalau tidak Salah ingat Ada Tiga Kamar Berjejer Ke Belakang Tiga Kamar Berjejer Kamar Paling Depan Hadap Ruang Tamu Itu Kamarnya Choli Kamar Tengah Kamarnya Temanku Si Wahyu Dan Kamar Terakhir Kamarnya Bapaknya Sama Mamanya Tunggu Tiga Kamar Belakang Wahyu Choli Kamarnya Wahyu Sama Tidak 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 Pake Daun Pintu Ada Ada Daun Telinga Untuk Apa Ada Daun Pintu Pak Aku Bisa Apa Itu Privasi Horden 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 Tidak 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 Masuknya Nah Daun Pintunya Ini Yang Tidak Ada Ditutup Tirai Oh Daun Pintunya Tidak Ada Tapi Pintunya Ada Pintunya Yang Bisa Didorong Begitu Tidak Ada Kusen Alphamart Itu Kusen Daun Pintunya Tidak Ada Kayak Rumah Kamu Saya Pemikiran Kuna Daun Pintu Itu Pegangan Gagang Itu Gagang Selama Ini Kalau Daun Pintu Pegangan Ini Yang Mungkin Diambil Kata-kata Daun Karena Dia Bisa Begini Begini Oh Mungkin Daun Logikanya Memang Betul Ketua Begini Kalau Daun Pintu Nah Ininya 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 Pintu 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 Kasian Sebenarnya Begitu Karena Dia Tidak Bisa Misalkan Mau Beli Aerox Tidak Bisa Dia Marah Marah Karena Dia Tidak Begini Tirai Kurang Dramatis Cuma Saya Mau Aerox Tidak 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 Bunyi Tidak 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 Sangarnya Tidak Caranya Minta Akhirnya Diambil Seng Dulu Pasang Besor Keluar DPCX Salah Semua Kita Sensor D Baik Itu Orang Orang Baru Sadar Keluar DPCX Sadar Ya Tidak Pake Pintu Tiraito Tiraito Rangjangnya Pake Rangjang Jadul Kayak Ada Kelambunya Oke Oh Yang Di Atas Kelambunya Di Atas Mengerikannya Itu Kalau Di Kelambunya Di Atas Dia Itu Kan Digulung Nih Ke Atas Kainnya Menumpuk Di Atas Itu Dia Kayak Orang Tidur Kayak Orang Tidur Di Atas Rangjang Pake Rangjang Jadul Yang Ada Kelambunya Yang Kalau Bergerak Sedikit Pasti Bersuara Bunyi I 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 aja besi sama besi ya betul sama baru agak berkarat sudah karakter sudah tahu dobol chatnya sudah banyak nih ada itu yang menggelembung perlu kita kasih begini ada tiga lapis berusaha enggak perbaiki kurang lebih seperti itu gambarannya Nah pernah suatu malam kita nongkrong lagi di rumah nyawa yuk kita berempat ada saya Wahyu Ical sama piang sekitar tahun 2008 Wahyu Wahyu cal Ical sama piang iya Oke tunggu dulu dia orang-orang sorry sorry Wahyu Ical piang sama coli-coli sekitar toli Wahyu piang Ical sorry bukan coli siapa Awi 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 yang punya cerita yang punya cerita Awi Awi Wahyu Wahyu Ical sama piang piang Oke sudah berikutnya sekitar tahun 2008 iya dan hafal Mita iya hafal Mita ini kita sudah mau mengkirim ke cerita horornya Cintanya Masa tidak boleh ganggu Cintanya Masa ya piang makanya tidak bicara ya eh 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 susahnya orang dewasa susahnya orang dewasa susahnya orang dewasa bisa kita serius saja oke sekitar tahun 2008 itu masih belum banyak orang rata-rata masih HP Kul Kulu Kulu HP ini HP HP yang ular-ular gigi poliponik 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 tapi diantara kita berempat Ical sudah punya itu pun belum Android Oh sudah sudah bisa internet tapi Oh anu operamini ya Nokia Nokia yang agak ini agak bagus iya HP-nya HP Oh bukan di Nokia HPnya HP Sony Ericsson saya sangat-sangat yang kalau mau internetan eh daftar dulu GPRS dua hari anjir susahnya dulu ya susahnya dulu internet ya 2000 limbi bayangkan itu ya bayangkan ya belum pakai kuota kayaknya belum masih murni pakai pulsa jadi yang bisa dilakukan paling browsing browsing lirik lagu via Opera Mini ya kebetulan di zaman SMP itu pas bumi-buminya artis-artis in brok inbox yang kita browsing-browsing lirik plus lagi dan akhirnya aku sendiri lagi jangan kekasih ku Yampir anu gitu tuh jualite jualite titik seketysin bukan bukan lagi Oh bg-bg-bg sudah iya ya 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 biaga itu yang pertama kali saya lihat pakai topi 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 snap Anu topi nopi RIGHT Partidor Iya Oh ya itu juga tapi pasti Nah itu di inbox pertama kan saya lihat box Nah itu putar tuh mungkin lirik kiri cari korunya kunci kutarnya itu malam kita browsing lirik lagu dan cari tindi tindisan lagi tindisan lagi kita cari tindisan gitar di kamar nyawa di jaman sekarang namanya Kort Kort sayang tindisan tindisan lupeter pengen sini jadi deh baru pindah turun di de lagi baru night i tidak terlalu ribut di karena ceritanya cuman pelajari lagu di HPnya Ical tidak lama pas kita lagi ngulik-ngulik tiba-tiba terdengar suara krek-krek dari kamarnya colis si pengantin baru Oh pengantin baru namanya juga rumah panggung yang lantainya bambu terus ranjang kayu juga jadi gerak sedikit pasti bunyi nah pas kita berempat dengar itu suara kita berempat langsung diam baru baku tetap penuh rasa penasaran apalagi suara krek-kreknya diikuti suara desahan ih malah sejuk krek-krek ya mungkin begitu ke krek-krek atau bersamaan kreha 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 biar samar kita wali biar samar jadi bersamaan desahan atau erangan yang bisa dipastikan itu adalah suara istrinya coli mendengar itu anak-anak dia akan langsung senyum lain-lain dan tidak bersalah dihantam ke sana eh tetap dengarkan makin lama suara desahannya makin kencang pasti nih nggak mungkin kayak eh eh pasti makin mu kan kayak lagi naik 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 krek-krek ranjang juga makin parah anak-anak sudah sulit berpikir positif pokoknya yang ada di pikiran tak negatif semua ini tapi negatif kasih pengen tim baru eh maksudnya wajar iya jangan mau kali berpikir negatif anu nasa namanya sama oke enggak kayaknya dia cuman mencatur 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 enggak enggak pasti mencatur tapi lagi mendesak mendesak begitu toh naik-naik desahannya tiba-tiba coli berteriak dari kamarnya weh kesini kok semua cepat ih ih mau di kita mau saja bayangkan kalau orang lagi begitu tiba-tiba napanggil kisah mau ke sebelah awalnya kami tuh kayak didengar ke sini kok oke kesini semua eh tapi ini aku belajar rejeki awalnya tidak mau ke sebelah tapi napanggil terus dan kayaknya ada yang aneh jadi tanpa eh eh pikir-pikir begitu langsung ke sebelah semua dan pas sampai sebelah coli langsung nasur kip bantu pegang istrinya caranya ceramu juga cerita coli langsung nasur kip bantu pegang istrinya istrinya ternyata istrinya coli dari tadi kesurupan eh salahnya tapi dia malu-malu minta tolong eh sdb nama ini silahkan masih rupa alami ini mungkin dia ada sedikit ini yang pas kencam itu eh pasti temuknya bilang ini over power kau biar kami dulu udah sebentar jatuh jatuh harga diriku ini kalau tiba-tiba aja panggil tapi tiba-tiba oh ada anak sini kasih tolong tolong enggak bisa menatang kayak tolong bisa sendiri gini kalau begini kalau suara krek-krek itu pas coli berusaha pegang istrinya sendiri tapi makin kuat sampai disini enggak bisa berkata-kata sambal tanya belum sampai situ setelah dipanggilkan orang pintar ternyata istrinya coli ini kerasukan yang apa yang namanya temen-temen setan tujua setan tujua tujua ane tv dan legend kita juga yang sebagian masyarakat sulsel sudah tidak asing lagi dengan setan tujua ini Iya dan celakanya untuk orang yang kerasukan setan tujua bakal sangat susah untuk dikeluarkan menurut ceritanya orang-orang iya kalau nabi nenekku eh berbeda mito beda yang pribadinya setelah kerasukan itu bisa jadi kosong itu tidak ada daerah hidup sama ya dekat bisa meninggal katanya dulu setan tujua alasannya karena yang tujuh ini Oh alat setan tujuh itu tujuh bedeng Oh karena kalau dia ada lapang ada delapan toni setanda lapang lapangan tujua sama lapangan oh setan tujuh itu tujuh iya alasannya karena yang tujuh ini ganti-gantian merasuki teh Oh jadi kalau keluar ke satu ada lagi satu ada lagi Oh jadi mungkin lima nabila main orang rumahnya enggak mini kayak masih ada dua itu ada dua seperti istrinya coli ini yang hampir satu bulan keserupan tiap beberapa saat sekian set up-nya dari Sony Ericsson ya jauhnya saya kau bawa ke Malaka jauh tapi bagus dia di awal dia bilang terserah kita kandai menafsirkan gini horror apa-apa fix fix ini curhat penjanjian dimana itu tadi HP HP ya untuk apa bengku dengar gitu yang kunci kita untuk apa bire untuk karena mungkin begini naketik naketik mito ada temanku eh dikira eh malam pertama ternyata di kemasukan tujuh selesai Ip ini sekali pendek sekali apa tambahannya ya wak 2008-2008 yang masukkan dia tarik lagi ke belakang berlapan terus nonton-nonton inbox nonton-nonton inbox apalagi Oh ya inbox deh mungkin pasti dia bakalan membahas band inbox saya dengan coli dengan Wahyu iya ada daun pintunya yang daun pintu pasti dia bahas juga tidak ada jena bahas iya iya orang tuana tidak ada sama saya terlibat memang tau pintar kena kasih kibahan untuk dibahas kip karena kalau dibilang saya pintu tidak ada ya mana komedinya nah tahu kini bilang Adi Adi akan bingung kalau dulu pintu itu tidak tahu ya terus apalagi banyak deh yang bisa dibilang kalau dipenggal-penggal penggal satu kalimat to bisa-bisa satu kalimat to bisa keserupa orang keserupa eh orang keserupa saya kira orang-orang col ya itu Nabi lanjut dulu Irfan namanya Irfan tapi kurang nah bahas kini kalau nama normal iya apa ini Ecol 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 jadi yang orang yang bernama coli dia bilang Aduh kenal lagi deh gua ini adalah cerita tapi terima kasih sudah mengirimkan dan itu sudah menjadi pembahasan juga sama kita Alhamdulillah juga semoga menghibur awi dari gua awi dari gua awi dari gua awi dari gua mantap Halo Kak passwordnya bisa berabe nih bisa berabe jadi ceri jadi ini cerita kedua untuk Baloran semoga dibaca lagi Kak jadi ceritanya itu pada saat saya SMP dimana punya kak adek perempuan sekitar umur tiga bulan lah ada perempuannya tiga bulan masih jadi lucu-lucunya terus tiba-tiba sakit-sakitan Ki tapi setiap dibawa ke rumah sakit pasti dokter bilang tidak papa Jin ya Deku jadi maceku bawa ke dokter-dokter lain tapi tetapnya juga hasilnya normal semua Ji tapi setiap pulang ke rumah itu adekku tiba-tiba panas tinggi batuk keras sesak dari umur tiga bulan sampenya umur 11 bulan semakin parah semakin parah sakitnya eh dan hasilnya dokter bilang adekku sudah kena miami komplikasi ih konggungan pernah pertama di iya nabila pertama ada apa-apa komplikasi penyakit kayak jantung paru-paru di eko dong masa itu hari pas pulang ke sekolah ada temannya kakakku ke rumah terus bilang ini adekku jiwanya sudah bukan dia tapi ada yang mengisi disitu itu juga ya tiba-tiba datang sudah nulis jagam itu perasaan yang teman-temannya udah usah diri lagi kalau misalnya tahu bimu lihat Oh dia mau saja doakan minar dekmu nah apa-apa Hai itu tiba-tiba bukan menjiwanya ini bahasa-bahasa ini pikirkan perasaan keluarga sudah di bawa ke dokter apa begitu bahasa-bahasa apa kek terus itu orang lagi kayak baca-baca mantra tapi ada to actionnya ya yang baca-baca yang itu adeknya tiba-tiba terlempe tiba-tiba tiba-tiba terlempar Oh orang yang baca-baca terlempar ke Oh yang bilang jiwanya dadam ini anjir-anjir tiba-tiba di baru bilang ini kakakku baru bilang ini deh ada yang mau celakai keluarga tak ini kau yang terpleset di situ jadi kau jatuh kau jatuh keluarga tak jadi kakakku disuruh ambil air suruh ambil air untuk baca-baca udah haus sekali kak hahaha siapa daus orang serta lempar ya pasti baca-baca itu air tiba-tiba berubah warna jadi hitam pekat itu air anjir skill 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 ada jurusnya ada tanunya di tiktok itu acaraan iya ada di trik-tik ada di tangannya anak-anak-anak itu Oh iya ada-ada reaksi ada namanya reaksi kimia reaksi kimia tapi memang tahu ada-ada ski jadi kayak apa dicampur kangen langsung berubah seketika hitam iya ada ada kopi namanya enggak ada memang jin yang masih bukan kopi dia pakai kopinya ada memang tahu ada pasti baca-baca itu air tiba-tiba berubah warna jadi hitam pekat terus itu air bau sekali jadi itu temannya kakakku bilang ini sebenarnya bapakmu mana celakai tapi mungkin ada yang jaga bapakmu malah yang kena adikmu ikman di bawah itu tapi kan ada yang jaga bapaknya ada yang jaga bapaknya terus bilang ini adikmu terus bilang ini adikmu sudah dibungkus mie dimakan sedikit sedikit kini adikmu dekodong deh buka yang nak kena-kena kiko baru langsung meninggal tapi dia mau siksa dulu sampai dia meninggal deh sadisnya tapi sebenarnya itu untuk bapakmu tapi malah ke adikmu ini adikmu diikat kakinya satu kasihan jiwanya sudah tidak ada malah kayak roh jahat yang masuk di badannya itu adikku katanya teruskan kebetulan ada warunya maceku bilang juga ini warungmu gelap sekali karena dikena lagi kiri-kiri kanami terus dia bilang gali kau dulu itu pohon yang ada di depan warungmu pas digali menangis Kak lihat karena ada kain kafan yang kotor sekali misalnya kayak boneka-boneka tapi kayak penuhi darah sama tulang-tulang tapi kurang tahu tulang apa dan pada akhirnya kakakku bakar itu kain kafan tapi setelah dibakar itu kain kafan besok sorenya adikku juga sudah meninggal Hai desa gelap di 2020 gelap punya cerita susahnya dikasih belok Iya mau apa kalau orang meninggal ih hendal lagi-hendal lagi roju meninggal masalahnya tepat ke semua ini yang temannya tepat betul ke semua betul ke semua dari ini anumu terus dia coba buka ada kain kafanis itu ada ada masuknya meninggal nih ya kita doakan teman-teman semoga eh apa namanya adiknya itu diterima di sisi amin amin ya Allah karena masih anak baik juga siwayi juga jolah juga bulan lain karena ternyata banyak Iya sudah sebelah-sebelah bulan tapi ini sebelumnya 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 tapi rata-rata itu itu ya dia coba gali pasti ada kain kafan rata-rata kain kafan karena mistis kalau kain kapan Iya kalau wadimornya apa yang sembahyang ada wadimor nih dicuci ini ya cuci deh Alhamdulillah bakar nih karena memang betul-betul iskain kapan-kapan ada tulang tulang-tulan juga gantungan juga walaupun tikus bisa juga ya tikus bisa sudah makan ayam jalankan di tanah di motorkus aja waktu save service perionya bongkar ya tulang ayam Kenapa ada tulang ayam di dalam dia bilang orang bengkelnya kenapa kenapa wahai pang bengkel bilang motormu ada tikus itu saja Oh berarti tinggal kita tinggal di dalam dulu deh lalu aja itu yang mistisnya kain kafan listisnya ini pasti kayak ini kalau nama makan jarum Oh iya bentul-bentul iya kalau tidak sengaja jenis mana lupa perempuan maksudnya Oh anunya apakah jilbabnya iya jilbabnya deh bahayanya itu apa apalagi yang langsung satu tempat yang nak tusuk di boneka iya ini ada bonekanya ini ada bonekanya tadi kalau yang pentul itu istri gue punya ke ada pentulnya pentul tapi nakasih di boneka begitu Oh tempatnya disitu penghapus kapur yang dulu ya nangkasih disitu nah waktu nikahanku dulu di Makassar enak aku muntungkan datang itu bintang bete bintang bete naik di mobilku duduk dia duduk ke baik-baik oh ayo ayo kayak ada gantung menjeri tapi tetancap ke tetancap ah enggak tetancap cuman kayak aduh apa tuh aduh wah ini ring maaf bang maaf bang enggak papa pas minum keluar air tapi terima kasih sudah mengirimkan ceritanya tadi ya ya turut berduka cita juga maaf deh saya mau kirim cerita horor ku untuk baloran saya kirim disini saja nih saya pernah juga dulu kirim cuma kayaknya terhapus siapkan dah judulnya ibu ibu anjay ada judulnya ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewat rintangan untuk aku anaknya ibuku sayangku ibu-ibu bapak-bapak sama ya bukan ibu judulnya bukan ibu judulnya itu saya ada ibu ibu bapak-bapak siapa yang punya anak cari jodoh wali cari jodoh agak kurang ajar kemana bilang itu lagunya karena bang wawan bilang ibu-ibu bapak-bapak siapa yang punya anak bilang fuck you fuck you ibu-ibu cerita ini bermula ketika saya bekerja di sebuah oh ini bahasa Indonesia Indonesia di sebuah perusahaan konstruksi besar dengan kontrak tiga tahun awal bekerja tidak ada yang aneh semua perjalanan seperti biasanya setiap harinya saya disibukkan dengan kondisi-kondisi pekerjaan konstruksi pada umumnya keterpilar brand-nya dah brand-nya kabelko 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 kabelwasa nah Aki itu ada Aki itu apa aku dari Jepang tak yss sebreker biar dari Jepang semua dimulai pada tahun kedua satu persatu keanehan bermunculan diawali dengan kematian tragis tiga pekerja di area pengacoran deh nggak dua karyawan di divisi lain kita sebut saja divisi B percaya tidak percaya Oh jadi lima orang meninggal anjir Anu apalagi tumbal proyek tumbal proyek percaya tidak percaya kematian lima orang membawa pengaruh psikologi juga pada karyawan lain bepasti ya boleh yang pagi-pagi dia ada in my life hari ini aku berangkat kerja ini mendang-endang mau me depresi ini ada orang meninggal disini kemarin dan bahkan pada pekerja beberapa pekerja mengenurkan diri karena ngeri setiap harinya merasa di teror seolah-olah mereka menunggu waktu kematian mereka anjir hingga suatu hari side engineer di divisi B dikabarkan meninggal dunia kami semua shock bukan karena kabar kematiannya yang mendadak tapi lebih kepada dimana beliau ditemukan beliau ditemukan bersujud di atas sejadah saat subuh dengan mulut menganga dan mata membelalak sujud gini baru tak begini iya 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 betul betul baru matanya ke atas ke baru tangannya begini orang mana emu orang mana emu enggak bisa tapi beliau sujud tidak menghadap kiblat baru mau kayaknya baru mau atau baru selesai kalau memang dia meninggal di pas sholat berarti mudah-mudahan dia husnul hatimu amin 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 tidak ada mimo kita doa itu doa namanya tapi beliau sujud tidak menghadap kiblat tetapi membelakanginya dengan tangan terkepal dan kaki terangkat bertumpu pada lututnya Oh bagaimana bagaimana jadi tangkai kaki belakang ini ini tumpuan nih tumpuan kaki sedikit begini mengerti mengerti begitu tidak hanya menimpa eh bertumpu kengerian ini tidak hanya menimpa karya online tapi tentu saja keluarga yang ditinggalkan di tengah Rio Pelayat salah seorang keluarga almarhum berbisik di sebelahku masih bertanya eh di sebelahku bertanya ke saya masih kerja di divisi A saya menganggup ia bergidik ngeri kalau saya jadi kau saya mintaikan riset detik ini juga iyalah kemalangan-kemalangan yang terjadi sampai saat ini saya yakin bukan tanpa alasan kau lihat orang yang berdiri di sana tanyanya sembari menunjuk sosok pria berbadan gempal berkecamata hitam tapi anehnya ia hanya berdiri di sudut begini kau lihat orang yang berdiri saya karena berbadan gempal berkecamata hitam berkecamata hitam tapi anehnya di antara jajaran kursi dibawah tenda senyum tipis terlihat di bibirnya sangat tipis sampai saya harus menatap dalam untuk melihatnya tipis sekali di senyum jadi kayak apa Hai kayak bingung kita Oh ini senyum kini tidak gatal kipipinya ya tipis ya begitu senyum senyum tipis terlihat di bibirnya sampai saya harus menatap dalam untuk harus begini aja mohon maaf tadi senyum kalau senyum saya balas kalau enggak saya cuek karena senyum adalah ibadah iya harus dibalas sudah sejak seminggu eh sudah sejak seminggu sebelum almarhum meninggal saya melihat dia berlalu-lalang di sekitar rumah awalnya saya kira dia cuma orang biasa yang mencari alamat atau ingin membeli salah satu unit rumah di sekitar sini tapi sekarang saya sadar kalau ucapannya terhenti sejenak mata saya terbelalak ketika saya melihat pria itu dirangkul pimpinan perusahaan kami jertak begini je tolong terbelalak tidak bagi ini tak begini jibetak begini terbelalak terbelalak mereka memasuki mobil lalu bergegas pergi mereka pasti ada hubungannya kau harus hati-hati perbanyak ibadahmu lanjutnya itu pesan terakhirnya lagi pesannya ini yang tadi yang iya kalau saya jadi kau saya iya yang ketemu di ini tadi pas dia melayat iya betul dia melayat terus dia kasih pesan lagi ya deh persis film-film horor tuh yang biasa orang tua atau apa ya ya jangan pernah masuk ke sini ini yang planting ini yang planting meninggal gitu biasa iya sama dicueki gitu yang begitu jangan pernah masuk ke sini apa yang sini orang tua mati dari dia beberapa bulan berlalu kejadian-kejadian dan anehpun mulai meredah kami kembali disibukan dengan pekerjaan yang sudah hampir habis masa kontraknya sampai pada saat saya jatuh sakit eh sakit kih sedikit lagi proyeknya selesai ibaratnya ini flyover toh satu batu pasal pamit kayak sudah selesai tetap tangan dibuka eh sakit dia saya dilarikan ke rumah sakit karena demam tinggi dan muntah saya dirawat di rumah sakit hampir sebulan dan di masa inilah saya akhirnya menyadari keanehan ini malam itu saya ditemani ibu oh baru masuk di ibunya ibu ibu tadi judulnya tau oh iya kita sudah sampai lupa ibu judulnya ibu malam itu saya ditemani ibu sekitar pukul sembilan malam perawat masuk ke kamar mengecek suhu tubuh cairan dan memberi informasi jika esok pagi dokter akan berkunjung saya mengangguk ibu membenarkan selimutku mengusap dahiku memastikan jika memang suhu tubuhku sudah normal ibu tidur saja saya sudah enakan ibu mengangguk ibu mau sholat dulu ibu belum sholat isya lanjutnya sambil masuk ke toilet baru kita bayangkan rumah sakit yang sekitar malam itu sekedar informasi kamar inap saya berada di lantai tiga ranjangku berada di tengah jika saya menghadap ke kiri maka terpampang sebuah jendela sepanjang dinding lama saya menatap jendela yang pada saat malam hari itu hanya memantulkan apa yang di dalam kamar kusaha saya menatap pantulan saya isi kamar dimulai dari pantulanku Oh jadi karena kan kalau gelap ki jendela itu kalau gelap di luar ya terpantul toh terpantul kita nggak bakal melihat ke luar betul jadi kayak cermin jatuhnya kayak Iya betul cermin dimulai dari pantulanku dengan tiang-tiang infus lalu beralih ke pantulan TV berkulkas toilet anjir kelas satu ini rumah sakitnya temen-temen karena kulkasnya Iya karena kulkasnya dan terakhir lorong pintu keluar yang agak temaram meja stainless untuk makanan tidak ada yang dorong-dorong enggak gitu kan dibawa sama iya dibawa lagi keluar ya lama ku terdiam memandang pantulan itu sedikit apa yang yang apa yang apa nah ini toilet dan terakhir lorong pintu orang pintu keluar pintu bukan lorong pintu keluar iya lama ku terdiam memandang pantulan itu sedikit ku kerenjitkan dahiku sepintas kulit seseorang mengintip dari arah pintu and oh no oh no beginanya tidak terlalu mengerti sekali mengerti sekali terlalu imutku baik-baikin dahinya bukan mulutnya begini tidak muncul tidak takut tidak takut tidak takut sedikit ini kayak seribu mulut matanya awas menatap masuk ke kamarku dari kaca kecil atau pintu kamar rumah sakit biasanya ada kaca kecilnya betul iya iya kaca kecilnya saya terkejut bertepatan dengan suara pintu toilet yang terbuka seter berbalik dan mendapati buku juga terkejut karena tetap bangku kenapa muka pintunya kenapa ada yang sakit kata ibunya kata ibunya dia jawab dia jawab menggeleng dia menggeleng tidak tidak masih sampai ibu bisa lihat di luar ada siapa tadi ada yang mengintip pintaku ibu bergerak bergegas ke arah pintu mengecek di sekitar lorong kamar lalu mengambil gitar ibuku sayang masih terus berjalan dia mengecek tuh keluar tuh iya luar anjir terus kembali lagi mamanya terus dia geleng-geleng Hai jeleng-geleng peleng kartong dia mengecek eh malam tadi sambil tidak ada siapa-siapa ibu juga sempat bertanya ke petugas yang berjaga malam tapi katanya jam besok sudah selesai sudah tidak ada orang yang disinkan masuk ke rumah sakit iya iya lanjutnya sambil mengenakan mukenah tidur saja berdoa dulu insyaallah ada ibu jangan tak amin ya Allah itu bedik kalau doa deh semerti mantra saya pun tertidur setelah berdoa karena ketika kita berdoa itu Alhamdulillah lanjutkan apa-apa ya insyaallah 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 yang saya tidak ketahui ada hal yang sulit dijelaskan akal yang akan terjadi setelah saya tertidur pagi itu saya terbangun dengan tubuh yang terasa remuk dan kepala berdenyut-denyut nyerih oh iya saya mengingat mimpi semalam mimpi saya tertidur lelap di pelukan ibu saya ingin bergerak namun saya merasakan tekanan di kedua lenganku saya terkejut saat mataku terbuka sempurna ada banyak orang di kamarku masker oksigen menutupi area hidung dan mulutku monitor holter terpasang di dada dan sekitarnya tangan dan kakiku terikat diranjang ada apa yang ditanyaku ibuku mendekat wajahnya penuh ketakutan dan kekhawatiran begitu pula ayah dan beberapa keluarga lainnya alhamdulillah alhamdulillah ucap ibuku terus menerus saya ingin bertanya tapi ibuku melarang hingga singkat cerita dua hari kemudian ibu baru menjelaskan semuanya ditemani ayah dan satu orang yang tidak saya kenal malam itu kamu kejang-kejang demam tinggi dan akhirnya tidak sadarkan diri kata ibu malam itu juga para dokter memfonis kamu mati otak ih koma ibu menahan tangisnya menggenggam tanganku tapi ibu tidak percaya seminggu doa ibu tidak pernah putus seminggu itu doa ibu ya berarti satu minggu dia tidur ya satu minggu satu minggu dia tidur ibu mengiakan saya terdiam saya merasa hanya satu malam saja seperti tidur biasa bukan satu minggu hingga pada malam kelima kamu koma ibu tertidur diatas sejadah setelah solat malam ibu bermimpi sosok besar hitam memeluk anak ibu lidahnya menjilat ubun-ubunmu sesekali mengisapnya ibu gemetar entah kekuatan dari mana seolah ibu berteriak mengisirnya pergi saya gemetar sosok itu menatap ibu ibu bisa melihat warna matanya yang yang merah semerah darah hidungnya besar dan mulut dengan gigi-gigi kecil bertaring seperti pacet apa itu pacet apa pacet pacet itu apa lintah lintah seperti pacet kalau macet mobil 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 jalan lo lecet ibu mengusap wajahnya ibu mengusap wajahnya ibu mengusap wajahnya berarti tidak darah gak tidak darah jangan lupa wajahnya ibu ibu mengusap wajahnya seolah mimpi itu ingin ia hapus dari ingatannya sosok itu berkata pada ibu RA ibu ibu yan ibu Mau butuh raga Kayak insidius nih Orang lemah aja biasa dimasuki bagi itu Yang Oh yang kuat Jindah Lanjut 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 Ibu mengaku bahwa kalimat itu Seolah terasa hingga ke tulang belakangnya Ibu terbangun kaget Berteriak sampai membangunkan ayah yang tertidur Ibu menceritakan semuanya Ayah yang merasa ada kejanggalan dari sakitku Akhirnya berkunjung ke sebuah Pesantren tempat beliau dulu mondok Nah ini lumayan nih Dia ke pesantren Ayah menceritakan semuanya kepada salah satu ustad Yang sudah ayah anggap sebagai orang tuanya Kita panggil saja beliau ustaz hakim Ustaz hakim pun setuju untuk menjeguhku Sembari melihat apa betul ada keanehan padaku Tepat seminggu saya dikabarkan koma Ayah datang bersama ustaz hakim Pada saat ustaz hakim melihatku berbaring Beliau hanya bisa istighfar dan mengelus dadanya Anak ini sudah jadi tumbal iblis Kata ustaz hakim Saya kira juga ustaz Ustaz Sama Ustaz hakim yang kala itu membuat ibu terduduk Saking shocknya Tunggu ustaz hakim Mengelus dada atau mengelus Kura-kuranya Irfah hakim Irfah hakim Irfah hakim Irfah hakim Sekira Ustaz ini ustaz Sama-sama hakim Iya sekira kan Iya sih Anak ini sudah Sambil lulus begini Cangkang kura-kura Anak ini sudah dibeli jiwanya Kenapa ya nubah kura-kura ke rumah sakit Itu dulu Kenapa nubah kura-kura itu Tapi insya Allah Allah yang akan membantu kita Kata pak ustaz Amin Ibu mau mati saja mendengarnya Kata ibu Ibu mengusap air matanya Sebelum lanjut bercerita Ustaz hakim mengambil segelas air Lalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Mengusapkan air itu ke ubun-ubunku Dan ke jari-jari tangan dan kakiku Ibu berkata pada saat itu Tubuhku seperti bergetar kecil Ustaz hakim lalu duduk di samping ranjang Lalu membacakan ayat-ayat rukya Lalu sesekali membisikkan sesuatu di telingaku Ada kedua ratus Pantas bergetar ki Nada Nada mustad Tunggu lagi fokus ini mustad Saya kira bisa Saya kira bisa Belum dimakan kura-kura aku Tekorung Fokus kau dulu kerja Ada kedua ratus Astaga Ada kedua ratus Bukan ayat-ayat tau Iya 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 Kita bacakan Kita membisikkan apa Dia bisikkan Anak ini masih merespon Kata Pak Ustaz Insya Allah dia akan kembali Manggo sabkanya Manggo sabkanya apa Bau merah Bawa putih lah Di jari-jarinya Oh iya Harus kita tahan Harus kita tahan Kita tahu Ustaz Kan biasa ada orang jari Nah tunggu lagi jari Tidak bisa dipotek Gaget yang begitu Orang India ada begitu Yang bagus padanya Macam apa Dia akan Kami kusikkan Bikam Siapa Sekarangnya Maksud Benda saring Ustaz kata Nane sedikit Goyang ini Kayak tidak ada tulangnya Astaga Astaga Ustaz Hakim melanjutkan Bacaan ayat Secara Beri teliga Dibisik-bisikin Tumbu apa Tumbu di dekat teliga Oh iya Kayak daging menumpang Nasarnya Oh itu minabar getah kecil Itu kita begini Ayo temanku dulu begitu Bagus gitu Lucu Kenapa Tapi bisa dioperasi Bisa 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 Tunggu lagi Tapi apa Tunggu lagi Oh tapi Tuli Bukan Kamu kan Itu gendal Asam Bisa dikasih Bisa dikasih Hilangin udah Koyo Bukan semua Sudah menjauh Perasa Itu gendal Barat Itu kita tinggal Itu kita tinggal Sudah lah Itu kita tinggal Bukan Bukan Kau bilang Pada telinga Masih Bukan Yang ini Itu Ini tuh Telinga nanti Ustaz Hakim melanjutkan bacaan ayat suci Al-Qurannya Tidak lama setelah itu tubuhku kejang-kejang hebat Monitor detak jantung mengeluarkan suara rio Dokter dan beberapa tenaga medis bergegas masuk ke kamar Beliau tetap merapalkan ayat Al-Qur'an dalam hati Hingga akhirnya monitor menampilkan garis lurus bersamaan dengan tubuhku yang berhenti kejang Tenang Waktu itu ibumu merong keras memanggil namamu Dokter menatap ibu menandakan jika saya tidak bisa tertolong lagi Oh iya karena kayak mati gitu Ibu menangis dan menyebut nama Allah berkali-kali Dan disitulah keajaiban itu datang Mataku terbuka Ini betul-betul keajaiban Pertolongan Allah itu nyata Hari ini saya diperbolehkan pulang Di rumah sudah ada beberapa keluarga dan Ustaz Hakim Beliau tersenyum saya sudah mencium Saat saya mencium tangannya Ustaz Hakim Alhamdulillah ucapnya Siapa yang tersenyum? Siapa yang tersenyum? Pak Ustaz Beliau tersenyum saat saya mencium tangannya Oh iya Oh iya Karena dikasih begitu 200 54 Dikasih 54 Dijamaki Ucapnya kami duduk bersama di ruang tengah Saya memulai percekapan Terima kasih banyak Ustaz Karena Ustaz saya bisa terbebas dari hal buruk Ustaz Hakim menggeleng Bukan Bukan karena saya Tapi ibumu Itu doa ibumu Kalau bukan karena doa-doa ibumu Yang merayu sang pencipta Kalau bukan kekuatan hatinya yang teguh Bahwa anaknya akan kembali Mungkin hal buruk Itu sudah menelanmu jauh Bayangkan itu Betapa kuatnya doa ibu Anunas sami ditakdirkan Kayaknya ini Nasibnya begitu Tapi kan dari doa ibunya Bisa merubah takdirnya Saya menatap ibu Mataku seperti dipenuhi Embun-embun kecil berkabut Doa-doa ibumu Di sepertiga malam Mampu menyelamatkan anaknya Melekat-melekat Allah pun Turun membantumu lanjutnya Kutatap lekat-lekat wajah ibuku Kantung matanya hitam Bengkak seperti ribuan tetes Air mata telah jatuh dari sana Kening menghitam Seringnya beradu dengan sejadah Kugenggam tangan ibu Kuperhatikan jejak hitam Di ruang setengah jari Tolongnya jejak-jejak tas Kupaluk ibuku Aku terlalu Apapun yang terjadi Ibu akan selalu melindungimu Anakku Kata ibu Aku terjauh Dua bulan berlalu Saya duduk di depan meja kerjaku Mengetik surat pengurunduran diri Saat ponselku berdering Sebuah pesan masuk Innalillahi wa innalillahi rojun Telah berpulang Kerahmatullah titi-titi Anak dari titi-titi Pimpinan PT titi-titi Pagi ini di rumah sakit titi-titi Saya terhenyak Teringat kalimat ustaz hakim Beberapa hari lalu Saat saya bertanya Siapa yang sudah menumbalkan Jiwaku kepada iblis Kata Pak Ustadz Hal-hal buruk akan terlibat Terlihat dengan sendirinya Allah yang akan memperlihatkan Bukan Ustadz Jawabannya Apakah ini jawabannya Pimpinan perusahaan Dia yang dapat Rasakan Rasakan itu Itu ending terbuka Jadi kita bisa menimpulkan itu Perusahaan Atau Bisa juga Meninggal karena ini Iya Karena memang Ajalannya Tapi yang pasti Doa ibu itu Sepanjang jalan Iya Ibu judulnya ibu Judulnya saja ibu Judulnya saja ibu Ibu deh Capek Karena kan Capek Ibu Apa Jadi teman-teman yang mau kirim cerita Ya Bisa kirim ke DM ku Habis Apa passwordnya Ibuku sayang Ibuku sayang Ibuku sayang Kalau bisa ada VN nya Menyai sedikit Menyai sedikit Ibuku sayang Ibu ku sayang Kucintaki Ibu ku sayang Kalau ada VN nya langsung Sudah bilang Ibuku sayang Berarti dia sudah menggambarkan Kalau dia cinta Betul Ibu ku sayang Oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah menonton Mohon maaf Kalau salah-salah kata Kita cuma Bercanda Jangan diambil hati Jadi mohon maaf sekali lagi Kirimkan cerita kalian Sayang ibu kalian Hindari pekerjaan proyek Siapa bikin jalan Tidak ada orang bikin jalan Oke teman-teman Wika Wika Beton Wika Beton Siapa yang kerja Ada kalak beton juga Siapa yang kerja Kalau semua menghindari proyek Tidak ada skena pembangunan Tidak ada Oke Sampai ketemu di Balorang selanjutnya Bye-bye 5 bulan lagi Dadah Sampai ketemu di